Rambut rambutnya warnanya kayak gini Gimana guys? How? How? Sebenernya aku tuh rambutnya Nanti dia aku ceritain nanti Ini lagi Lagi pengen iseng aja Rambut iseng-iseng Mau ngomongin rambut aja Bagaimana? Tapi gak tau Ntar orang yang mau video call dateng Mandi, aku mah udah mandi Udah makan? Belum? Udah Kapan terakhir ngobrol bareng Haruka? Kemarin Haircare routine Aku sumpah aku kayak gak Gak pake apa-apa sih Bukanya rambut aku rusak Ngeritain tentang apa nih? Apaan? Kak Robert nih kapan nih video call sama aku? Itu rambutnya warna apa? Jadi ya aku ceritain Awalnya itu tuh aku pengen rambut aku tuh dicat warna Gray Dark gray gitu Abu-abu tua Cuman Karena rambut aku Waktu itu Kan dulu aku pernah tuh 2000 2000 2019 Apa 2000 2019 Aku Cat Bleaching juga Cuman kayak cuman Beberapa hari Terus aku Eeeh aku itemin lagi kan Blue black gitu Nah Kalo aku belum tau kalo kita udah pernah cat Blue black Dan Kayak kan Aku dulu sempet potong rambut gitu kan Terus Mungkin beberapa masih sisa segini lah Segini Nah dulu Jadi Kalo udah dicat Gelap gitu Katanya susah buat Di bleaching Buat masuk warnanya Sedangkan kalo bleaching itu kan Arti bleaching itu kayak menghilangkan Warna asli dari rambut Jadi kayak kalo bleaching itu Sebenernya warnanya tuh bukan orange Warnanya tuh putih gitu Cuman Karena rambut aku pernah dicat gelap Jadi ya Rambutnya warna orange Gitu Nah Aku kemarin tuh Aku udah bilang Kayak aku pengennya yang gray Gray gitu Cuman Karena rambut aku Waktu itu Maksudnya kayak rusak gitu loh Kayak kering Tapi gak kering banget sebenernya Katanya Ya Jadi kan waktu itu aku Ke salon Kata Tengang salonnya Bilang Aku gak mau Ngebleaching rambut kamu dua kali Ketakutnya rusak Jadi akhirnya Warna itu gak masuk Jadi Emang hari pertama Aku ada sih foto Hari pertama itu Rambut aku abu-abu sih Cuman Besokannya Setelah di kerama Setelah kayak Waktu itu aku Belum Sempet beli purple shampoo Emang gak harusnya Ada Harus pake warna itu Cuman karena Kan dipesen dulu ya bun Online shop Jadinya yang kayak Belum sempet pake shampoo yang Buat bleaching gitu Biar gak terlalu luntur Cuman ya Rambut aku luntur Kicu Sebenernya ini Bukan Awalnya tuh bukan ini sih Yang aku pengen Raranya Cuman makin lama Rambut aku tuh makin kayak Rada grey sih Maksudnya rada grey Dibanding waktu itu Awal-awal luntur Waktu itu sempet Yang bener-bener Orange banget Orange banget Nah Kalau rambutnya Siska yang sekarang Itu tuh sebenernya Yang aku mau Tapi yang rada Rada-rada Gilep dikit lagi Itu yang aku mau Cuman Rambut aku tuh susah Macuk Macuk lagi Masuk Belicingan Gitu 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 Sampai jumpa sebenarnya kalau cat rambut itu kenapa member-member kayak baru dikit yang cat rambut karena kayak mungkin harus selesai sama image-nya juga sih jadi gak semua diizinin gitu loh buat cat rambut setahu aku ya jadi yang cocok sama image-nya aja terus aku tanya kayak kalau aku kalau mau ganti warna rambut lagi boleh? terus boleh katanya kayak karena kamu yang pertama kali waktu itu pernah cat rambut secara gitu kan kayak pas aku ulang tahun tuh tapi aku pas perform aku diitamin lagi gitu jadi gak bisa sesuka hati ganti warna ya betul cat rambut sama makeup tebal kan dilarang sebenarnya gak dilarang mungkin manajemen juga kayak liat gitu loh ini orang cocok gak ya makeup tebal apa udah cukup segitu aja karena kayak kalau makeupnya too much juga kayak gak bagus kan karena sekarang banyak banget member-member yang masih muda juga kadang gak cocok lah kalau pake yang tebal-tebal banget katanya kalian pada suka yang bare face apa alasan lain buat ngewarnain rambut pengen ada something new aja gitu karena aku bilang kayak aku ada sesuatu yang apa ya kayak aku tuh pengen setiap ada sesuatu yang baru tuh aku pengen beda aja gitu cuman tadinya tadi tuh aku aku cat rambut terus kayak aku aku kayak awalnya tuh sama kayak vini gitu disuruh pake wig cuman kayak aku kayaknya gak cocok pake wig jadinya kayak yaudahlah aku beli beli spray rambut aja gitu spray rambut buat gelapin tapi tetep aja keliatan kan keringatan ya jadinya gitu deh kalau ben ada niatan untuk warna yang rambut warna lain ada pengen nanti deh next jadi gimana guys rkj status rkj nanti nanti ini yang gak nyangka, gak nyangka aku dapetin dari rkj, kenapa emang kalian kira aku bakal dapet apa sundere jujur aku juga kayak kayaknya aku bakal dapet sundere terus kayak, aku juga lebih sebenernya lebih suka sundere gitu loh kayak pengen coba yang kayak songong-songong gitu kan kan kayak kedapetan yang rk, aku kaget sih pertama kali kayak, nah aku dapetnya rkj unit song rkj terus kayak, wah ini, aku udah lama banget gak dapet unit song yang dance banget sebenernya kayak kalau dibandingin sama finland, finland kan masih lucu-lucu yang loncat-loncat gitu kalau coklat juga yang kayak, yaudah kayak cantik aja gitu kan kalau dibilang kayak arash sama rkj tuh beda gitu loh feelnya rkj capek banget sih guys capek itu cara menentukan member di unit song mana gitu gimana sih gak tau coba tanya manajemen manajemen aku udah lah maksudnya kayak aku tuh ya dari dulu tuh dibilang kayak aku memang bagus kira-kanya cuman kayak kalau dibandingin sama sebelah aku kayak jessie dan arah itu kan mereka lebih lebih badannya lebih gede maksudnya lebih tinggi jadi kayak aku harus yang lebih power dari mereka gitu loh karena aku kan kucil emang ngelet terus juga kayak aku tuh kalau dibilang sama sama sensei dance aku tuh aku badannya tuh yang cewek banget jadi kayak kalau dance yang kalau power yang kayak harus grup 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 gitu kan itu rada yang kayak emang harus nambah power sih tapi jujur makin lama aku tuh makin suka kalau dapet unit song yang kayak yaudah yang yang nyanyi ini yang disini video call doang sama aku parah banget nih ini lagi gak enak badan nonton lagi capek emang kenapa? aku biasa aja sih sebenernya kayak lagi di flu, emang iya pengen cobain unit selain rkj ada, aku punya sundera ya sih aku video call lagi tanggal 24 hari Rabu terus nanti kan bentar lagi ada jadi guys nih, aku mau cerita jadi member-member itu punya punya kayak apa ya, kayak luka bersama gitu guys, liat deh coba liat di tangan-tangan member, pasti ada ini kalo gak disini disini, kalo gak disini disini, disini kalian tau kan kalo kita bawain JKT48 Sanju kan nah itu kan pake itu, pake apa namanya, yang disini pake senter gitu jadi senternya itu tuh kan kita bawain lagu itu tuh tiga kali kan ada yang tarikan apas air mata JKT Sanju sama Ogoy kan nah jadi selama lagu itu tuh kan kadang kadang itu tuh kalo senter tuh suka turun-turun merosot gitu terus kena duk-duk gitu terus kayak kemarin kan aku kenanya kemarin kan karena pertama kali Sonichi terus tadi tuh aku teater lagi terus pas kenanya waduh kalo kemarin tuh masih yang kayak emang kena emang yaudah gitu kan jadinya ungu terus kemar gitu terus sakit sih kalo di teken nah hari ini tuh kayak kalo di kalo kena tuh sakit tapi biasa lah kok kok seke terus pas latihan tuh bukan bukan numar sih cuman kayak kan senternya itu tuh awalnya tuh kayak kayak rada-rada kayak tajam-tajam gitu terus pas aku liat di senternya ada kulit aku gitu kayak ngelupas terus ruka emang suara aku bindeng emang iya enggak aku gak sabar ESG aku kalo di kalo kalo disuruh pilih RKJ atau ESG aku suka ESG karena kayak lagu-lagunya tuh lebih yang kayak enak gitu ya lebih bisa menikmati kalo RKJ tuh lebih kayak ke dance-nya tuh dance banget terus kayak kita karena fokusnya fokusnya yang dance banget jadi kadang tuh suka lupa menikmati apa ya menikmati lagunya gitu bisa kayak kalo M1 itu masih oke sih masih bisa menikmati sih kalo ESG apa tuh aku cucuknya udah terseng apa S G versennya terus udah pernah kinjirareta Ameno Ameno juga udah pernah Ameno jadi gajah Blue Rose juga udah pernah kalo aku di maksudnya kayak lagu-lagu favorit aku lebih banyak di session girls sih kayak please don't disturb darling terus lagu musim panas yang kacau tiba itu juga aku suka terus buku No Uchiagi aku suka malam festival musim panas iya sendarela aku juga suka pembatas pergantian hari cinta pasti sesuatu akan berubah ini kenapa sih kembang api itu sangatlah menyedihkan sampai dirimu menjadi bintang miliki oke 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 udah mandi belum udah kenapa nanya kayak gitu biar apa oke 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 MC1 sekarang gak ada Y lagi biar penonton yang ngomong Y aja yang tak menu seblak menu favorit seblak aku suka banget seblak yang waktu itu venisi waktu itu sering bawain terus kemarin dia bawain aku 4 bungkus seblak dan itu udah habis udah kayak 4 hari, bener-bener sehari sekali terus yang seblak yang panjang-panjang gitu apa ya namanya, aku juga gak tau sih jenisnya apa, cuman enak banget sih kan jadi sambalnya itu kan bisa ditakar gitu jadinya semuanya sambalnya aku masukin jadi kayak gak pedes sih ya ya Terima kasih. 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 itu kadelika kan aku masih ada sesi 5 guys masih ada sesi 6 nanti Rabu juga nanti video call lagi selamat menikmati kami kail thank you buat ininya apa namanya apa namanya Lampu Disco perlu nonton habis streaming rkj, eh rkj udah keluar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati aku udah aku tau cuman aku tau filmnya cuman aku ingetnya dia tuh kayak kecil-kecil gitu ternyata bukan ah lalut miring miring semut mana yang bisa terbang emang emang hachi terbang di jepang hachi angka 8 oh iya ijini san ya harikato iya aku kira hachi itu bukan lebah akhirah hachi itu semut mana nih kamar danu kok gak video call thank you kak adele apa ya dulu tuh kayak kalau kartun-kartun masa kecil tuh kalian apa di bawah dora dora aku nonton teman sih teman jerry si rudita buti chapsun kami ya ninja hattori aku masih tau ninja hattori bahkan aku dulu punya kayak komiknya gitu jadi dulu di rumah nenek aku di rumah om aku tuh ada kayak laci gitu tuh laci isinya semuanya komik banyak banget komik-komik zaman dulu gitu yang masih hitam putih gitu guys terus gambarnya masih kayak gitu deh kayak lama kayak jadul banget terus terus di rumah nenek kan di rumah om aku terus ada di rumah nenek aku satunya lagi tuh komik juga ada tapi kayak punya ya punya om aku gitu loh komik yang ada yang basket tentang basket gitu kalau nggak salah aku nggak tahu sih pokoknya kayak berjilid-jilid gitu guys terus terus kayak emang padahal suka koleksi komik gitu dulu kalau aku koleksi komik Miko punya majalah siksenerah kan kalau nggak salah tuh rumah nenek aku juga ada tuh buku-buku kayak gitu kocak dia slam dunk apa sih bacanya yang slam dunk kini itu deh aku koleksi fotopec ini yasa nggak nonton kini hidayah pasti ada nggak tahu deh aku lupa Shinchan tuh banyak banget dulu kini-kini aku tahu di sini-kini di di main neutron Conan ada sih Conan baru kocan 3 menit lagi guys, aku dahan aku tau Tamiya, cuma aku gak tau itu film atau apa sih, aku tau mainannya doang Digimon kurang tau dakocan aku nonton iya aku tau nonton itu loh eh punya punya apa ya dulu namanya kalau komik ada tuh komiknya lucu gitu loh kocak komik jaman dulu komik bukan komik komik jadul ya aku cari komik jadul komik jadul komik jadul komik jadul komik jadul sumpah aku tau sipsan neraka kayaknya ada deh apa ya dulu lupus apa sih kok bocan kok bocan kok bocan kok bocan kok bocan terus ciko bento ada yang tau gak ciko bento ada yang tau ada yang tau ciko bento gak guys ada yang tau ciko bento ada yang tau ciko bento harus tau harus tau coba cari deh komik ciko bento pasti pasti tau masa gak tau masa gak tau masa gak tau apa sih lucu deh kadang ingin balik ke masa lalu dulu harga komik itu cuman 2000an gitu gak sih guys beda jaman emang aku setua apa guys enggak sih itu bukan punya aku cuman tiba-tiba ada dirumah aja scubidu-bidu ada terus ini nih bakabon tau gak bakabon terus dulu itu tuh apa apa namanya ada ada komik danal bebek danal bebek candy-candy aku tau sih baneka gitu kan bakabon tau iya paman gober yangpun aku jaman new era ada lo di wuut peker ya aku tau lo diwut pekera ya kalian sudah tua sonic mas sampai sekarang masih ada mainannya oh udah 622 guys kita sudah is aja nanti kalo ada waktu lagi aku lanjutin live nya dadah dadah itu salahin yang ingetin aku tuh kalo aku gak liat juga aku pasti gak inget kalo aku mau jam 6.20 udah kelar thank you kak siapa tadi kadelika umoy screenshot dulu bye 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 thank you kak adeli kak adeli kak dds kak dds kak mardanu kak ik balas kak egi kak ayu kak sis kak kv kak ramah kak oto x kak pahisa kak alvian kak 1 jekiti 48 kak head channel kak osagia thank you kak adeli kak udah kak adeli kak hadeli coba kak adeli udah hehehe nanti lagi aja nih kalo mau kasih nanti aku showroom lagi, udah lama kan gak showroom, udah lama kan gak nonton showroom aku bye mau sebulan udah malam showroom dong malam mau latihan bye hampir sekarang yang sibuk bukan aku doang kok semuanya bersih saya mengatin oshi-oshi nya bye udah ada 2 jam bye-bye beneran ini mah dadah awas ya semuanya gak video call parah banget iii giliran showroom nanti pengen video call nanti pengen video call tapi gak muncul parah parah banget dadah